Intro Setelah menyembunyikan wajah bayi perempuannya selama beberapa hari pasca melahirkan penyanyi cantik asal negeri jiran Siti Nur Haliza akhirnya secara terang-terangan memperlihatkan wajah putrinya ke hadapan publik melalui unggahan foto-foto di Instagramnya bayi yang lahir pada 19 Maret 2018 lalu itu sedang menjalani prosesi Majelis Maulid Nabi sekaligus Akika pada minggu malam sebelumnya melalui laman Instagram Siti juga mengunggah foto perkenalan buah hatinya yang diberi nama Siti Afiyah pengumuman pemberian nama dilakukan melalui video Youtube milik Siti dari foto-foto dan video itu terlihat acara dilakukan dengan meriah Afiyah sendiri diletakkan di tempat tidur bayi mengenakan gaun putih dan ikat kepala berwarna putih kelahiran Afiyah patutlah disambut dengan gembira sebab Siti dan sang suami Datuk Sri Halid Muhammad Jiwa telah menantikan kehadiran sang buah hati selama 11 tahun lamanya Penyanyi cantik Andin Aisyah sedang menikmati liburan bersama keluarga kecilnya di Eropa negara Swiss menjadi destinasi wisata mereka dalam melepas penat dunia kerja selain karena pemandangannya yang indah Swiss pun dikenal sebagai negara yang tenang dan aman dari konflik tidak hanya takjub dengan keindahan butir salju yang menutupi daratan Swiss Ibu dari anakku Ascara Biru ini pun sempat dibuat kaget oleh sesuatu hal yang ditemuinya di Swiss yaitu pengjual kain batik entah sedang berada di mana tiba-tiba Andin melihat kain khas tradisional Indonesia itu terpajang di suatu tempat untuk dijual Penyanyi kelahiran 25 Agustus 1985 itu pun segera mengabadikan kain batik yang dijual itu melalui insesorinya dengan menambahkan simbol terkejut Dari foto yang diunggah Andin itu terlihat kain batik dijual seharga 29,90 Swiss Prank yang jika dikonversikan ke rupiah harganya sekitar 435 ribu rupiah per lembar Hari bahagia aktor sekaligus komika Raditya Dika dan sang kekasih Anissa Azizah tinggal menghitung bulan saja meski belum secara terbuka mengumumkan tanggal pernikahannya namun foto undangan pernikahan Radit dan Anissa sudah tersebar luas berawal dari unggahan sebuah akun gosip dalam undangan berwarna biru dan putih dengan sentuhan corak batik tersebut terlihat bahwa keduanya akan menikah pada tanggal 5 Mei 2018 mendatang namun tidak diketahui di mana lokasi pernikahan keduanya akan digelar Sebelumnya pasangan Radit dan Anissa telah melaksanakan lamaran yang kental dengan nuansa adat Batak pada 8 Desember 2017 lalu setelah dikabarkan putus ternyata pasangan ini mampu membuktikan bahwa hubungan mereka terjaga hingga junjang pelaminan Oke 5 Mei 2018 tanggal pernikahan Raditya Dika dan juga pasangannya kalau masih mau nikung pemirsa masih ada kesempatan lah beberapa hari Hei ya Allah kenapa malah menyuruh pemirsa yang menikung sih jangan dong Kita juga di vlogin ya nanti pernikahannya seperti apa kita lihat aja dari Raditya Dika Dan selanjutnya ada beberapa informasi yang di viral di social media diantaranya anak kecil yang dipotong rambut begitu ya Dicukur Dicukur udah gitu merasa ada rasa-rasa ngantuk dan akhirnya jatuh gitu Terjungkal kan depan ya Terjungkal Oke Saking enaknya mungkin ya kayak Iya Kayak Nikita Mirzani Termasuk juga ada para wanita yang mereka ikut bergoyang di depan organ tunggal Saking asiknya goyangannya sampai viral di social media ya Oke kita akan lihat Ini dia Rasa kantuk memang bisa menyerang kapan saja dan dimana saja Bila rasa kantuk itu datang rasanya sulit sekali untuk menjaga mata tetap terbuka dan tubuh tetap tegak Usaha bocah di sebuah barbershop berikut ini pun cukup baik untuk tetap terjaga saat sedang dicukur Saat proses mencukur rambut sedang berlangsung sebenarnya keseimbangan tubuhnya sudah hilang Tubuhnya tetap tegak karena tangan tukang cukur masih menempel di tubuhnya Namun ketika tukang cukur menjauh untuk mengambil sesuatu Bocah itu pun tak bisa menahan diri dari rasa kantuk hingga tubuhnya terjungkal ke depan Bocah itu terjun dari tempat duduknya dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas Kaget karena tiba-tiba terjatuh Bocah tersebut langsung dibantu berdiri oleh tukang cukur dan kembali duduk di kursinya Dengan kejadian itu tawa orang-orang di sekitarnya pun tak bisa terpendung lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nikmatnya irama musik dangdut memang mampu membuat semua orang tergerak untuk ikut bernyanyi dan menggoyangkan tubuh Apalagi bila ada hajatan dan panggung organ tunggal didirikan semua warga pasti ikut bergoyang Namun apa yang dilakukan ibu parubaya ini sukses membuat warganya tertawa Dari sebuah video yang viral ibu berjilbab hitam dan memakai baju merah itu terlihat bersemangat penuh saat berjoget di depan panggung Bahkan jogetan ibu tersebut mengalahkan hebohnya biduan yang sedang bernyanyi di atas panggung Tanpa dulu banyak yang memperhatikan ibu itu terus bergoyang dengan asiknya mengikuti irama lagu minyak wangi milik pedangdut Ayu Ting Ting yang didendangkan oleh sang biduan Nah untuk pemirsa insert diharap bisa menandir ya jika menghadiri undangan Ternyata Tapi aku suka banget tuh itu si ibunya berani berekspresi diri tau gak Itu keliatan ya itu apa fansnya Ayu Ting Ting mungkin ya karena lagunya Ayu Ting Ting diikutan joget ya seneng banget Bukan lagi Jadi udah berapa hari gitu gak keluar rumah begitu ya Bula langsung Oke pemirsa kita juga masih punya banyak informasi dari selebriti tanah air sesaat lagi tetap di insert today Keateng Oh Lali 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 Lali